Intro Salam sejahtera untuk kita semua Sebelum kita melakukan kegiatan kita sepanjang hari ini Mari kita mengawalinya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan Lewat Renungan Harian Teraya edisi Jumat tanggal 6 Juli 2024 Namun sebelum itu marilah kita berdoa Ya Bapak di surga kami bersyukur Tuhan telah menyertai kami semalam yang lalu dalam peristirahatan kami Sekarang kami akan memulai aktivitas kami Kami rindu untuk membaca dan merenungkan firmanmu Roh Kudus sertailah kami agar kami dapat memahami firmanmu dengan baik Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin Pembacaan kita hari ini terambil dari Martis 8 ayat 18-22 Di bawah judul Hal Mengikut Yesus Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya Ia menyuruh bertolak ke seberang Lalu datanglah seorang alih taurat dan berkata kepadanya Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi Yesus berkata kepadanya Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya Seorang yang lain, yaitu salah seorang muridnya berkata kepadanya Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayaku Tetapi Yesus berkata kepadanya Ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka Amin firman Tuhan Judul perenungan kita pada pagi hari ini adalah Motivasi mengikut Yesus Kalau saudara ditanya, mengapa ingin masuk surga? Apa jawaban saudara? Untuk pertanyaan ini setidaknya ada dua jawaban Jawaban yang pertama mengatakan karena takut masuk neraka Sedangkan jawaban yang kedua mengatakan karena ingin terus bersama Yesus Jawaban manakah yang saudara pilih? Jawaban saudara tentunya akan menyingkapkan motivasi saudara dalam mengikut Yesus Pembacaan Alkitab hari ini menjadi perenungan penting bagi setiap orang Kristen Yang menganggap dirinya pengikut Kristus Ada dua tipikal orang yang ditampilkan dengan motivasi atau alasan yang berbeda dalam mengikut Kristus Orang yang pertama cukup mengejutkan Yakni seorang alih taurat yang penuh semangat mengikut Yesus Namun jawaban yang Yesus berikan membuatnya kemudian mengurungkan niatnya Alasan pengunduran diri sangat jelas Yakni tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan dalam mengikut Yesus Selanjutnya, orang kedua yang hendak mengikut Yesus Menyatakan keinginannya dengan syarat tertentu Syarat yang diajukan orang kedua Memerlihatkan motivasi yang setengah-setengah dalam mengikut Yesus Biarkanlah aku melakukan ini dan itu dulu Nanti kalau ada waktu, aku datang lagi Ke penyikutan sekali-sekali Hal lain juga nampak Yakni sifat menunda-nunda untuk mengambil keputusan dan melakukan sesuatu Singkatnya, orang kedua hendak mengikut Yesus Namun terus dibayang-bayangi perkara-perkara duniawi Bagaimana dengan kepengikutan saya? Apa yang menjadi dasar dan tujuan saya dalam mengikut Yesus? Apakah untuk menyelesaikan masalah-masalah pribadi saya? Ataukah untuk mendapatkan keinginan-keinginan yang saya inginkan di masa depan? Bukankah mengikut Yesus dasarnya adalah memikul salib dan menyangkal diri? Dan bahwa tujuannya adalah untuk kemuliaan Tuhan Mari menguji motivasi diri dalam mengikut Yesus dalam terang firman Tuhan Amin Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini Semoga renungan kita pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua Marilah kita menutup renungan kita hari ini Marilah kita bersatu dalam doa, kita berdoa Ya Bapak di surga, kami bersyukur atas firmanmu yang telah kami baca dan renungkan pagi ini Biarlah firmanmu ya Tuhan menerangi hati dan pikiran kami Dalam menjalani kehidupan kami semua Sertai kami sepanjang hari ini Oh Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!